Selamat sore Bapak dan Ibu, para Sobat PPM yang sudah hadir di main room hari ini selamat datang di acara kami, Pojok Pintar Manajemen, semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Perkenalkan, saya Cut Putri Rahmi, Core Consultant di bidang Keahlian Human Capital Management dan juga Koordinator Pusat Etika dan Budaya Organisasi Sudarko Sastro Satomo atau PEBOS di PPM Manajemen yang hari ini akan memandu jalannya kegiatan Pojok Pintar Manajemen sekaligus ingin berbagi hasil kajian dari PEBOS. Nah, Bapak dan Ibu, Pojok Pintar Manajemen hari ini dengan judul Bagaimana Membudayakan Etika Dalam Organisasi juga mengundang pembicara yang nanti akan kami perkenalkan. Ya, jadi Pojok Pintar ini adalah sebuah acara kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan. Kegiatan dalam bentuk diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 juga krisis yang dirasakan. Pojok Pintar Manajemen juga menjadi salah satu aktivitas dalam kampanye yang dilakukan oleh PPM Manajemen yaitu pantang berhenti berkarya. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini tadi sudah ditampilkan mengangkat tema atau judul Bagaimana Membudayakan Etika di Dalam Organisasi. Nah, mari kita dengar pendapat maupun pengalaman dari narasumber kita hari ini dan juga dari hasil kegiatan kajian penelitian di PEBOS. Para Sobat PPM, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan tujuh produk PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi para Sobat PPM yang juga mungkin para klien kami juga yang hadir hari ini. Jadi, kami memiliki program pengembangan eksekutif, publikasi dan seminar, pembelajaran inggeria, program pelatihan sertifikasi, asesmen SDM, riset dan konsultasi juga PPM School of Management. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kami. Silakan Bapak-Ibu klik di PPM Manajemen jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, lalu selanjutnya Bapak-Ibu kita akan menyampaikan terkait dengan aturan pojok pintar manajemen. Selama melaksanakan kegiatan pojok pintar manajemen, diharapkan Bapak-Ibu para Sobat PPM dapat mengikuti aturan lain di pojok pintar manajemen demi kenyamanan bersama. Nah, selama sesi pemaparan materi, mohon izin para Sobat PPM akan kami mute dan video juga akan kami matikan selama mengikuti diskusi. Jadi, kami harapkan para Sobat PPM memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Selanjutnya, sesi tanya-jawab akan dibuka ketika saya mempersilahkan. Nah, kita akan upayakan setiap sesinya ada tiga pertanyaan. Jika ingin bertanya, silakan para Sobat PPM klik partisipan, lalu klik raise hand pada aplikasi Zoom. Ya, nanti saya akan dibantu oleh tim admin di sini untuk melihat ya siapa nih yang udah raise hand duluan sesuai dengan kurutannya. Selanjutnya, saya akan memanggil nama ataupun partisipan yang sudah raise hand terlebih dahulu untuk unmute, lalu juga mohon izin tampilkan kameranya ya, biar kami juga lebih nyaman juga nih melihat Bapak dan Ibu secara langsung. Nanti silakan perkenalkan diri dan juga menyebutkan asal perusahaannya atau organisasi. Lalu selanjutnya, Bapak dan Ibu diharapkan pada akhir, jangan langsung lihat Zoom-nya. Jadi, di akhir Bapak-Ibu mohon mengisi feedback untuk perbaikan kegiatan pojok pintar manajemen ke depannya. Ataupun Bapak-Ibu mungkin ada masukan yang lain, silakan disampaikan melalui form feedback ini. Materi akan didapat setelah feedback diisi. Jadi, Bapak-Ibu jangan buru-buru ya menutup link-nya begitu ya, karena nanti akan ada pop-up message-nya. Bapak-Ibu bisa akses ke dalam link untuk materi yang akan kita sharing hari ini. Demikian ya untuk aturan mainnya. Nah, selanjutnya, saya mau lihat ini sudah sekitar ada lima puluhan yang sudah hadir hari ini. Dan Pak Jo juga sudah tampak, tadi wajahnya kita sudah on cam dari tadi ya Pak ya, sudah siap menyambut para sobat PPM. Nah, Pak Jo di sini yang akan berbagi pengalaman beliau terkait pembudayaan etika. Mungkin beliau punya cerita ya, bagaimana prakteknya di M-Target atau bisa sharing yang menarik ya, yang bisa kita ambil pembelajarannya dan bisa kita aplikasikan. Pak Jo juga merupakan seorang digital marketer yang memiliki pengalaman 19 tahun. Sudah ini ya, akhir balik ya, 19 tahun lebih ya. Di bidang digital marketing, digital community, dan marketing communication. Nah, beliau ini sebelum menjadi VP Sales di M-Target, pernah juga mengisi posisi Head of Analytics GDI Lab dan Managing Partner at Close Media Agency. Nah, ini juga saya kemarin kalau searching di YouTube ya, banyak sekali ya, sharing Pak Jo ya, dengan M-Target ya. Mulai dari tipsnya apa tadi, bus restoran saya kemarin lihat ya. Jadi sangat aktif sekali ya, mengisi ya, nggak hanya secara di online YouTube kita, di M-Target, tapi juga di Liputan 6, Startup Connect, dan sebagainya. Apa kabar Pak Jo? Baik, terima kasih Mbak Jo, perkenalannya. Halo teman-teman, Sobat PPM, semoga kita sehat semua ya. Amin, amin. Baik, Pak Jo, terima kasih ya, sudah bersedia hadir sampai jam 6 sore. Kita nih menjelang maghrib, menunggu Bapak dan Ibu Sobat PPM, habis bekerja, langsung datang ke main room ini untuk ikut sharing, sangat berfaedah sekali kegiatan sore harinya ya. Jadi semoga tetap bisa stay tune, tidak meninggalkan link menu-nya ya, tetap bisa mengikuti. Ataupun bisa sharing juga nih, link-nya kepada rekan-rekan yang lain, jika ingin tahu lebih, apa ya, kita lebih sharing kali ya. Sharing terkait dengan bagaimana membudayakan etika di dalam organisasi. Baik, Pak Jo, saya injit sedikit memberikan apa ya, memulai mengantarkan para Sobat PPM, mungkin terkait dengan tema yang akan kita sama-sama bahas hari ini ya, jadi kita pahami bahwa etika ini merupakan hal yang penting ya, hal yang penting untuk membangun nilai, budaya, perilaku di dalam organisasi. Karena rasanya kalau kita tidak melakukan etika, ataupun mempraktekan etika dalam kegiatan berorganisasi, bisnis itu rasanya untuk mendapatkan sustenabilitas ya, istilah kerennya ya, keberlangsungan ya, nama baik, kepercayaan dari para pemangku kepentingan, itu akan sangat sulit sekali ya, jika kita, wah sekali, wah katanya, satu titik nilai rusak susu sebelahnya ya, jadi ibaratkan seperti itu ya, jadi kalau kita sekali aja ketahuan melakukan pelanggaran etika, wah itu dampaknya susah sekali untuk mendapatkan kepercayaan lagi, ataupun membalikan lagi hal-hal yang sudah baik kita lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kami juga izin Pak Jok di PPM Manajemen, kami punya pusat kajian, pusat kajian salah satunya adalah PEBOS, tadi Pusat Etika dan Budaya Organisasi Sudar Posas Rosatomo, di mana di sini kami, saya izin share script saja ratanya ya, biar lebih, oke, nanti Pak Jok kita akan simpan dulu ya, sharing Pak Jok setelah saya menyampaikan terkait dengan hasil kajian dari PPM Manajemen ya Pak, izin ya. Ya. Baik. Nah, oke-oke, sudah terlihat pada layar ya. Sudah, Pak Jok. PEBOS, ini adalah pusat etika, tadi saya sudah sampaikan ya, pusat etika dan budaya organisasi Sudar Posas Rosatomo, kami merupakan bentuk penghargaan kami kepada Pak Sudarpo, yang juga keluarga besar dari PPM Manajemen, dan beliau, kami melihat sepak terjangnya ya, dalam melakukan kegiatan organisasi berbisnis, beliau selalu senantiasa berupaya untuk mempraktekan, ektika bisnis ya. Jadi, kami sebagai bentuk rasa terima kasih dan kebanggaan kami terbentuklah pusat etika dan budaya organisasi ini dan menyematkan nama beliau. Lalu, selanjutnya, PEBOS sendiri ini berdiri, dibentuk sejak 23 Februari di tahun 2018 dan diresmikan pada tanggal 3 Juli 2018. Jadi, cukup dibilang masih baik ya. Jadi, masih batita. Batita lah ya. Nah, selanjutnya, ini juga merupakan salah satu pusat kajian di PPM Manajemen dalam rangka harapan kami untuk bisa memberikan kontribusi dalam mengamalkan dan menyebar luaskan etika dalam berbisnis. Jadi, rasanya ini juga bisa membantu ataupun mendorong tidak hanya PPM Manajemen, juga para klien ataupun para pemangku kepentingan lain yang memberikan masukan kajian terkait dengan apa-apa saja tentang praktek etika bisnis ke depannya. Nah, jadi kami melakukan kajian, mempelajari etika, melibatkan para praktisi etika bisnis, para praktisi di bidang industri, untuk mendapatkan masukan ataupun gambaran dan juga melakukan survei. Nah, jadi pada tahun 2018, secara berkelanjutan sampai dengan akhir 2021, ya sekitar 2021, kami sudah melakukan sebuah penelitian, penelitian yang melegatkan ribuan responden, di mana kita ingin memetakan apa-apa saja ataupun bagaimana pengamalan etika di organisasi, prakteknya khususnya di Indonesia. Nah, karena menurut pandangan kami di PEPOS maupun dari arahan tim pengarah, saat ini belum ada model pembudayaan etika di organisasi khususnya penerapannya di Indonesia. Literatur terkait penerapan etika dan bahkan yang digunakan oleh beberapa sekolah tinggi, ya di kami juga, masih ada sebagian besar menggunakan literatur dari luar negeri. Jadi, kami rasanya perlu melakukan, mencari tahu apa variabelnya yang mendukung pengbudayaan etika di dalam organisasi konteksnya di Indonesia. Pada saat melakukan penelitian ini, kami melibatkan berbagai perusahaan, ya, baik BUMN maupun swasta, dan berhasil terkumpul, karena ini cukup panjang penelitiannya, terkumpul 5.079 responden, ya, dan kami juga dari waktu ke waktu melakukan penyempurnaan terkait dengan kuesionernya, sehingga untuk menghasilkan modelnya, total yang diolah dari keseluruhan responden ini sekitar 2.101. ya, jadi ini adalah gambaran terkait dengan profil respondennya, ya, kami melihat dari pendidikan, dari lama bekerja, usia, begitu ya, yang kira-kira mempengaruhi ataupun bisa menggambarkan terkait dengan penerapan etika, persepsi dari para responden. Nah, pada akhirnya setelah melakukan penelitian, diskusi, ya, yang juga secara berkala kami lakukan, nah, kami berhasil mendapatkan ataupun secara statistik menghasilkan model PEBOS berikut ini, Pembudayaan Etika Dalam Organisasi. Jadi, dari penelitian ini didapatkan ada tiga variable, ya, di mana saya pakai ini, ya, di mana ada variable yang pertama, yaitu ketaatan perilaku, ini merupakan variable dependent, ya, di dalamnya punya, masing-masing ada dimensi yang berbeda-beda, ya, jadi di dalam ketaatan perilaku, itu ada kebenaran informasi, ada kesesuaian mulenang, dan juga ada kewajaran penggunaan fasilitas organisasi, ya. Nah, ketaatan perilaku secara statistik dibuktikan melalui model ini, dipengaruhi itu dari pemahaman etika, ya, jadi ketaatan perilaku yang kuat, itu juga didorong oleh pemahaman etika yang kuat. Jadi, ini kalau kita lihat garisnya solid, ya, jadi mempengaruhi sekali, ya, terhadap ketaatan perilaku. Jadi, kami memetakkan pada pemahaman etika ini mulai dari etika pribadi, etika fungsional, ya, secara kita coba lihat berjenjangnya, ya, mulai dari etika pribadi, fungsional, dan juga etika organisasi. Nanti kita akan lihat satu persatu, ya, Bapak dan Ibu, Sobat PPM. Lalu selanjutnya ada variable yang secara statistik munculnya adalah sebagai moderator, ya, jadi garisnya tidak solid. Jadi, ini kalau kita ibaratkan seperti roda, jir, gitu ya, dengan adanya dukungan organisasi, ini akan memperkuat, ya, akan sangat mendukung terhadap lahirnya, ataupun terhadap dimensi ketaatan perilaku. Ya, jadi dengan modal dasarnya pengalaman etika, lalu jika ada dukungan organisasi, ini akan semakin cepat nih putarannya, akan semakin cepat mempengaruhi, meningkatkan ketaatan perilaku. Nah, di mana di dalam dukungan organisasi ini terdapat empat dimensi yang kami cek, ya, dari hasil statistik, yaitu ada dukungan pemimpin terhadap etika, ini rasanya sering sekali kita dengar, ya, role model, gitu ya. Lalu juga penegakan aturan organisasi terhadap etika, juga ada ketersediaan saluran komunikasi pelaporan etika, dan ketersediaan program sosialisasi etika, ya. Jadi, modal P-BOS ini yang kami berhasil dapatkan dari pemetaan identifikasi statistik juga, sehingga menghasilkan ketiga variable ini, ya. Nah, ini juga kita akan coba, apa ya, pedalami lagi untuk kajian-kajian selanjutnya. Nah, untuk modal P-BOS sendiri ini sudah sempat kami perkenalkan juga melalui IBEG, International Business Ethical Conference, mungkin Bapak dan Ibu Sobat PPM apakah salah satu pesertanya juga saat itu, dan bisa juga disaksikan kembali, ya, melalui kanal YouTube kami untuk materi-materi paparan dari para narasumber terkait dengan isu-isu yang mendukung, ya, penghubungan etika di dalam organisasi. Jadi, mungkin kita coba masuk ke dalam ketaatan perilaku. Nah, di sini ketaatan perilaku yang menjadi puncak, ya, Bapak-Ibu, menjadi pembuktian bahwa seseorang anggota organisasi benar-benar menjalankan peranannya, begitu, ya, menunjukkan ketaatan perilaku etika, itu kalau berdasarkan penelitian atau kajian itu adalah dalam bentuk kebenaran informasi. Kebenaran informasi ini suatu hal yang, apa ya, mutlak, ya, transparansi. Ketika seseorang mendapat ataupun mengetahui adanya indikasi, begitu, ya, kerugian ataupun ada dampak yang negatif, ya, secara terbuka dia sampaikan, ya, sehingga mereka menjadi orang atau organisasi yang dapat dipercaya, ya, lalu juga jika ada indikasi, apa ya, kerugian atau dampak negatif, kita juga perlu lengkapi dengan analisa, penjelasan, ya, terkait dengan informasi yang tadi kira-kira kedepannya kita akan berdampaknya seperti apa, ya, jadi sesuai dengan yang seharusnya dan dapat dipercaya. Lalu berikutnya dari questionnaire, dari hasil statistik juga, terbentuk dimensi kesesuaian kewenangan, ya, kesesuaian kewenangan di sini selayatnya dalam menjalankan kekuasaan dan hak yang diberikan untuk bertindak dan menjalankan tanggung jawab kepada orang lain atau melakukan sesuatu. Jadi, kalau kita menjalankan suatu peranan, tugas, fungsi, sesuai dengan jabatan kita, ya, jalankan sesuai dengan kewenangannya, tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan, ya, jadi tidak mumpung saya menjadi apa gitu, ya, walaupun kita sadari ya makin tinggi, apa, pohon ya, makin kencang anginnya memang, ya, tapi itulah tantangannya, ya, terkait dengan kesesuaian kewenangan. Lalu berikutnya kewajaran penggunaan fasilitas organisasi. Ini tidak jauh beda dengan kewenangan, ya, ketika kita berada pada posisi tertentu, tentu kita diberikan hak, ya, tidak hanya kewajiban, tapi juga ada hak yang kita terima yang mungkin berbeda dengan orang lain karena memang tugas fungsi pokoknya juga beda, gitu ya. Nah, tentu dia harus menggunakan secara wajar, tidak berlebihan, untuk memanfaatkan fasilitas organisasi ini sesuai dengan kebutuhan organisasi yang memberikan kontribusi juga ke organisasi. Nah, ini yang kami temukan pada saat melakukan kajian terkait dengan ketaatan perilaku. Jadi ada tiga pariabel di dalamnya. Selanjutnya, Bapak-Ibu, yang mempengaruhi ketaatan perilaku itu adalah pemahaman etika, ya. Pemahaman etika di sini, kami sangat menarik, ya. Etika pribadi, ya. Etika pribadi ini kan dibentuk dari sejak kita, apa ya, kita mungkin ketika kita mulai berpikir, akhir balik kali ya, ketika kita punya tanggung jawab, ya, sudah bisa membedakan mana salah, mana benar, gitu ya. Kita menentukan salah dan benarnya berdasarkan pembelajaran ketika kita dengan orang tua, ya. Masa anak-anak kita bergaul di sekolah, bergaul di lingkungan komplek, gitu ya. Anak komplek, ataupun ketika kita bermasyarakat dengan teman-teman, wah itu nilai moral dari agama, apakah yang diajarkan di rumah, di sekolah, gitu ya, apapun punya kegiatan yang lain. Dan juga pada saat ketika kita bergabung di dalam organisasi, ya, interaksi di organisasi pertemanan, ya, atasan, nah itu kan juga akan membentuk ataupun terkumpulah prinsip moral kita, gitu ya, yang menjadi etika pribadi, ya, membentuk etika pribadi. Lalu selanjutnya etika fungsional. Nah, di sini kami melihat dari hasil kajian, bahwa beda-beda ya, Bapak-Ibu, ketika kita ditempatkan pada fungsi tertentu, ya, apa yang menjadi concern, ataupun menjadi tata kelola SOP-nya, begitu ya, ketika kita di bagian keuangan, akutansi, pemasaran, SDM, ya, apa-apa saja yang rasanya menjadi, apa ya, tindakan pelanggaran etika atau tindakan yang searah dengan etika, itu juga akan sangat berbeda, ya, ketika kita disesuai dengan penempatan fungsi kerja di unit kerja kita. Nah, ini ternyata juga tergambar di dalam hasil kajian kami, ya. Etika fungsional ini juga menjadi dasar ketika dia paham saya sebagai apa yang harus saya jalankan terkait dengan perilaku etika bisnis itu bagaimana. Lalu selanjutnya etika organisasi, ya. Di sini kita sadari bahwa budaya di dalam organisasi ini kan merupakan kumpulan orang-orang terbentuk menjadi kebiasaan, menguat, begitu ya, menjadi terinternalisasi, dilakukan terus-menerus, jadi habit, begitu ya, dan menjadi sebuah nilai-nilai organisasi. Kepada karyawan, nah ini perlu disamakan nih, Bapak-Ibu, ya, antara apa yang menjadi nilai value perusahaan, organisasi, itu harapannya juga bisa terinternalisasi kepada seluruh anggota organisasi. Jadi siapapun dia ketika di mata stakeholder, ya, dia merupakan branding dari organisasinya, representatif, ya, dari organisasinya. Dalam rangka, karena perusahaan pasti punya visi dan misi, ya. Nah, ini juga harus sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu, ini tadi kalau secara modal, itu kan berhubungan langsung, ya, antara pemahaman etika dan juga ketaatan perilaku. Nah, dalam hasil kajian, kami menemukan ada variable moderator, ya, yaitu dukungan organisasi. Di dalamnya, secara berurutan, itu yang mempengaruhi atau memperkuat itu adalah dukungan pemimpin terhadap etika. Ya, jadi, kita juga sering sekali mendengar, ya, para pemimpin itu sangat mempengaruhi pembentukan perilaku etika. Ya, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang menjadi kebiasaan, gitu ya, cara dia bicara, ya, itu menjadi, apa ya, sangat mempengaruhi seseorang, ya, hubungan, ya. Di mana kita dituntut pemimpin itu walk the talk, ya. Dan ini juga bisa terinternalisasi, terlihat dukungannya, baik secara formal maupun informal. Lalu selanjutnya penegakan aturan, ya, penegakan aturan di sini tentu kita harus bekali juga perangkat organisasinya, aturannya seperti apa. Jelas, tersampaikan juga kepada para anggota organisasi, dan jelas juga reward and punishment-nya, gitu ya. Nggak nanti-nanti dulu, nggak mandang dulu, siapapun orangnya yang ketahuan, ya, bertindak ataupun melanggar etika, ya, itu akan kena dampaknya, tentu disertai dengan bukti-bukti yang sudah ditulusuri, ya. Lalu selanjutnya, ketersediaan saluran komunikasi pelaporan etika. Di sini kami menemukan social control itu menjadi penting juga, ya, Bapak-Ibu, di mana seseorang anggota organisasi, setiap organisasi diberikan, apa ya, wadah untuk menyampaikan, melaporkan, jika ada kecurigaan, ya. Kita bukan belajar sumzon, ya, di sini, ya, tapi kita coba untuk sama-sama menjaga kontrol sosial, begitu, ya, di dalam organisasi, jika menemukan ada suatu hal yang mencurigakan, bisa dilaporkan, ada wadahnya, dirahasiakan, apa namanya, pelapornya, begitu, ya, bukan malah sibuk mencari, ini siapa yang ngomong, ya, siapa yang lapor, tapi yang dicari adalah kebenarannya, gitu, ya. Nah, bukti-buktinya yang dipumpulkan, jadi saya pernah dengar juga di sharing yang lain, bahwa kalau di KPK itu kan segala bentuk pengaduan itu akan ditulusuri, ya, jadi transparansi, kerahasiaan, jangan sampai yang lapor malah jadi yang, ini ya, kebiasaan, seringnya, mungkin nggak semuanya, ya, seringnya yang lapor malah jadi kena dampak negatifnya, gitu ya, dipucilkan, dianggap ke pengadu, gitu ya, nah, itu perlu kita jaga juga, ketersediaan saluran komunikasi, dan tentu aturannya juga harus jelas, ketika apa dia melaporkan, begitu ya, lewat mana, ya, nah, itu juga harus jelas. Lalu, ketersediaan program sosialisasi etika. Nah, ini program sosialisasi etika, bahkan sejak seseorang diterima di organisasi, masa dia, apa ya, istilahnya probation, ya, percobaan, mungkin, ya, kita perlu kenalkan ketika bahkan, ya, menandatangani perjanjian kerja, ya, itu juga mulai harus diberikan. Entah itu dalam bentuk buku code of conduct, begitu ya, atau ada sesi khusus, ya, untuk kita mensosialisasikan bagaimana etika ataupun nilai-nilai yang ada di organisasi. Ya, ini juga menjadi penting, karena jika disosialisasikan secara berkala, ya, secara efektif, ini akan menjadi budaya yang kuat, ya, karena ini nggak hanya pas di awal aja, harus dilakukan secara berkala. Bahkan kita bisa bentuk, dalam bentuk pelatihan formal, mentoring, ya, atau dalam bentuk sharing, ya, atau bentuk cerita aja, gitu ya, sesama di dalam unit kerja, ya. Saya dulu pernah dengar, bahkan kebiasaan untuk menceritakan presentasi ataupun apa-apa tindakan yang melanggar etika itu juga penting. Karena kadang-kadang orang nggak tahu, ya, itu perbuatan yang dia itu melanggar etika atau nggak. Bisa jadi, ya, karena, apa ya, mungkin itu gray area, atau itu nggak ada di aturannya, gitu ya, atau kita cuma diingetin di awal, tapi di tengah-tengah nggak diingetin lagi, ya lupa, gitu ya. Nah, jadi perlu dilakukan program sosialisasi etika. Nah, ini Bapak-Ibu gambaran hasil pemetaan kami model P-BOS, ya, jadi ada tiga variabel utama, yaitu pemahaman etika ketaatan perilaku dan dukungan organisasi. Jadi, yang menjadi kuncinya memang itu adalah pemahaman etika. Jadi, kita tidak bosan-bosannya, ya. Jadi, tidak hanya pemahaman etika, etika pribadi itu nggak hanya berhenti sampai ketika di anak-anak kita salahin keluarganya, lah, atau apa. Ternyata di dalamnya juga ada interaksi di dalam organisasi juga yang membentuk etika pribadi. Saya izin waktu saya masih ada, tidak ya? Masih ada, ya, tampaknya? Masih, Mbak. Masih lanjut. Baik. Nah, ini Bapak dan Ibu, Sobat PPN, terkait dengan hasil kajian kami, yang juga sempat kami paparkan melalui Ibeg. Dan, insya Allah, ini juga akan kami buatkan bukunya sehingga bisa menjadi literatur, ya. Salah satu literatur memperkaya untuk pembudayaan etika di dalam organisasi. Dan, tentu pendelitian ini tidak berhenti sampai di sini, ya. Kita perlu melakukan pendalaman lagi. Bahkan, yang menarik tadi, ya, pemahaman etika ini yang seperti apa yang bisa kita intervensi sejak ini di dalam organisasi, sehingga kita bisa perkuat. Nah, ada sedikit dari kami terkait dengan penerapan dalam organisasi. Mungkin ini sifatnya, apa ya, umum sekali bisa jadi di tiap organisasi akan berbeda, penguatannya bagaimana, ya. Jadi, di dalamnya itu ada pemahaman etika, rasanya, ya, untuk membangun awareness biar ingat terus, ya, kita juga kenal, ya, bahwa agar budaya itu dikenal, itu harus terlihat visual, gitu, ya. Juga bahasanya nggak rumit, ya. Nah, jadi meningkatkan pemahaman etika bisa melalui sosialisasi, banner, atifat, ataupun training, ya. Ataupun sesuatu yang rasanya juga mudah dilihat oleh teman-teman, ya, angkata organisasi. Nggak tersembunyi, nggak kecil muruk tulisannya, begitu, ya, apa yang menjadi nilai pemahaman etika yang perlu diperkuat. Lalu juga penugasan agar, penugasan program perubahan agar tercipta internalisasi, tentu sobat-sobat juga pernah mendengar, ya, change of management, misalnya, ya. Jadi, kita perlu ada, apa nih, kalau kita mau mengarah kepada sesuatu, ada perubahan, libatkan anggota organisasi, sehingga mereka juga merasa, apa ya, terikat, gitu, ya. Dan ini perlu diciptakan sehingga terinternalisasi dengan baik. Jadi, pemahaman etikanya juga sejalan dengan tujuan visi-visi organisasi. Lalu, pemahaman karyawan juga perlu diselaraskan dengan pemahaman di tataran etika fungsional, ya, ini juga penting, ya. Dia tahu perannya di keuangan apa yang menjadi, apa ya, namanya, garis-garisnya, gitu, ya, pelanggaran etika, ataupun kalau ketentuan di bagian pengadaan, seperti itu, ya, apa yang menjadi elet-eletnya, lampu merahnya bagaimana, lampu oranye seperti apa, ya, ini juga perlu dipahamkan, perlu diingatkan, ya. Lalu, kalau ketaatan perilaku, ya, ini meningkatkan pengamalan etika, ya, dengan dukungan organisasi juga di dalamnya, ya, peran dari atasan sebagai role model, ya. Lalu, juga menyempurnakan tata kolola, sistem informasi, nah, yang terintegrasi, jadi ini juga bisa, apa ya, menjaga tadi kesesuaian kewenangan, kewajaran penggunaan, fasilitas, kebenaran informasi, karena semuanya transparan, terinformasi, gitu ya, terintegrasi. Lalu, juga sistem whistleblowing, ya, ini juga kita pikirkan lebih lanjut, ya, bagaimana caranya agar anggota organisasi dengan nyaman, aman, begitu ya, melaporkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran etika, ya, biasanya di BUMN atau perusahaan itu biasanya ada juga, ya, di dalam website-nya, ya, untuk whistleblowing, di mana nggak hanya anggota organisasi, bahkan masyarakat, ya, mungkin yang melihat, itu juga bisa melaporkan, lalu mendukung karyawan untuk melaporkan praktik tidak etis ini terkait tadi ini, ya, sehingga karyawan atau anggota organisasi juga cukup percaya, ya, bahwa apa yang dia sampaikan ini ditelusuri, ada punishment-nya, gitu ya, ada dampaknya, gitu ya, nggak hanya laporan yang ditumpuk, terus tidak ditindaklanjuti, mungkin seperti itu, tapi kita juga memang perlu menciptakan sistem laporannya dan sistem penelusurannya yang efektif, ya, yang rapih, gitu. Dan ini hati-hati juga, konflik of interest, ya, siapa-siapa saja orang yang di dalamnya. Lalu juga dukungan organisasi, ya, di sini tadi teman-teman juga, Sobat PPN sudah melihat ada empat dimensi, ya, mendidik para pemimpin agar paham dan dapat berperilaku sesuai prinsip etika, ini juga jadi PR besar, tapi nggak hanya sekali, dua kali, gitu ya, tapi terus-menerus, regenerasi, ya, tanderisasi para pemimpin, lalu memastikan strategi kebijakan sistem prosedur sesuai dengan prinsip etika, ya, kalau teman-teman mungkin ada yang seperti ISO, begitu ya, itu kan juga dalam upaya, ya, agar kita tetap tata kololanya sesuai, lalu memberikan jaminan kerasiaan terhadap pengaduan pelanggaran perilaku beretika, ini sama seperti yang tadi, sistem ISO-blowing, jadi saling keterkaitan sebenarnya. Membekali karyawan dengan pemahaman yang sama terkait perilaku beretika, ini juga menarik, ya, jangan sampai satu unitnya sama, fungsi keuangan, gitu ya, tapi pemahaman terkait etikanya berbeda-beda, ya, ini kita perlu bekali secara berkala, diingatkan, gitu ya, juga ada menyediakan wadah bagi karyawan untuk berbagi pengetahuan dan pengelolaannya, jadi, tidak hanya, apa ya, Bapak dan Sobat PPM, tidak hanya dalam bentuk formal, begitu ya, wadah karyawan untuk bisa berbagi cerita, ya, mungkin juga bisa berbagi, ya, cerita tadi, saya menarik juga nih, berbagi cerita terkait kendala yang dia temukan di lapangan tanpa harus mungkin menyebutkan namanya, ya, cerita aja nih, saya menemukan kasus seperti ini, dihadapkan pada tantangan dilema yang begini, ada keinginan klien seperti ini, tapi kebentur sama sistem prosedur yang ada di organisasi, ini caranya seperti apa ya, biasakan komunikasi seperti itu, sehingga anggota organisasi, anggota PIM kita juga nggak khawatir ketika mengambil keputusan, begitu ya, kita harus sama-sama menjalankan terkait dengan praktek etika ini, ya. Nah, ini hal-hal yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut, melalui tanya-jawab ya, bukan tanya-jawab ya, diskusi aja mungkin ya, karena saya yang bicara saat ini, belum tentu menjadi yang paling benar, begitu ya, belum tentu yang paling beretika, jadi kita sama-sama berupaya untuk meningkatkan, ataupun tadi, membudayakan etika di dalam organisasi, ini bukan suatu hal yang, apa ya, bukan yang zaman dulu gitu ya, ini kayaknya zaman orang-orang tua kita gitu ya, etika, budi pekerti gitu ya, atau ini bukan sesuatu yang jadi trending aja gitu ya, kekinian, karena baru ada tersangka gitu ya, termuda korupsi masih tersangka ya, nah itu jadi bukan suatu hal yang, karena lagi dicolak jadi ingat gitu ya, tapi ini merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan terus-menerus, membudayakan etika di dalam organisasi. Baik, tepat sekali waktu saya, sudah selesai nih, Bapak dan Ibu, ini, tadi ya, hasil kajian kami, perlu disempurnakan kembali, perlu kita cek kembali, dan rasanya kita juga sudah menghadirkan Pak Jok Duda, mungkin beliau punya kisah menarik ya, yang lebih aplikatif ya, Pak Jok kan bertemu dengan anggota organisasi, juga ketemu dengan para klien, stakeholder ya, mungkin ceritanya yang menarik seperti apa nih Pak Jok, di M-Target, silahkan saya berikan kepada Pak Jok. Oke, terima kasih, terima kasih Mbak Jud, mungkin saya berbagi apa yang kami sudah jalankan, dan apa yang belum juga kami jalankan, karena seperti tadi Mbak Jud bilang, belum ada di Indonesia yang jadi referensi utama ya, etika, bisnis etik yang kita kesepakati bersama, jadi apalagi ketika berbicara mengenai etika, itu berbicara mengenai moral, dan apa yang tidak etis dulu, bisa bergeser saat ini, dan apa yang etis saat ini mungkin, kedepannya akan bergeser, karena ini kan sebenarnya kesepakatan moral yang disepakati bersama. Nah, di sini saya mungkin izin share kali ya, apa sih sebenarnya yang kita sudah lakukan, dan seperti apa tantangannya. Maaf, sudah. Sudah Pak Jok. Bentar. 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 Iya. Share. Oke. Sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya perkenalkan sedikit M-Target itu apa sih? M-Target itu adalah tech company. Kita bangun tools untuk menolong perusahaan B2B kami, agar dapat bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam meranah marketing teknologi tentunya. Jadi kalau yang butuh pendanaan, itu sudah pasti nggak ke M-Target, itu ke peer-to-peer lending. Jadi kita khusus hanya di area marketing teknologi. Secara spesifiknya apa? Itu channel marketing, seperti email, WhatsApp, performance marketing. Kalau teman-teman dapat invitation lewat PPM, nah itu kebetulan PPM ini salah satu klien berharga kami, kita udah kerjasama cukup panjang, jadi itu salah satu yang kami kerjakan. Nah, ngomongin soal etika bisnis, sebenarnya tujuan etika bisnis, kalau saya baca flashback dan beberapa referensi dari buku, sebenarnya untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral, untuk memberikan batasan bagi para pebisnis atau pengusaha untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur, adil bagi kedua belah pihak. Kemudian menjauhi bisnis yang menipu atau merugikan salah satu belah pihak. Namun kalau saya bisa bilang, itu mungkin dulu ya. Karena saat ini, apalagi di era industri 3.0, cloud computing, etika itu bukan sebenarnya soal melanggar aturan, atau tadi seperti yang disinggung, soal korupsi. Itu terlalu jauh, bukan terlalu jauh ya, tapi itu ranahnya udah ranah hukum. Namun etika itu kadang hal-hal yang sepele. Etika bisnis itu soal trust, dan ini yang paling penting, brand image. Kita kan pasti pernah lihat ya, gara-gara karyawannya mungkin buang sampah sembarangan, ada brand di sana, itu kan sebenarnya tidak melanggar aturan ya. Kan ketika buang sampah sembarangan, atau tidak pada tempatnya, atau di tol misalnya, itu kan sebenarnya bukan kasus pidana. Tidak ada juga yang dirugikan sebenarnya antara klien dan pemilik brand. Namun gara-gara itu, itu orang bisa punya persepsi yang buruk terhadap brand tersebut. Nah, di mana saat ini era cloud computing itu, semua itu bisa ngomong, semua hal itu bisa jadi viral. Jadi sebenarnya bukan apa yang kita katakan lagi saat ini mengenai etik. Tapi apa yang user kita, customer kita, calon customer kita, lihat mengenai kita. Pada akhirnya ya, etika itu berhubungan dengan keuntungan, atau mungkin kerugian, dalam jangka yang panjang. Jadi kembali lagi misalnya, kita tercipta brand image terhadap sebuah perusahaan, misalnya customer care-nya ada sih, tapi setiap kali dihubungin selalu sibuk. Misalnya seperti itu. Itu sebenarnya bagian dari etika. Ini contoh-contoh di rana digital ya. Contoh misalnya kayak replay live chat. Saya tidak tahu kalau teman-teman background bisnisnya kurang lebih seperti apa, tapi kalau kami di tech company yang 80% bisnis kami berjalan lewat komputer atau online tidak bertatap buka, kayak live chat, kita telat membalas aja, itu udah dicap buruk. Itu kan sebenarnya bagian dari etis. Replay email, siapa yang terakhir menutup kecakapan misalnya dalam email. Bahkan sampai handle complaint. Complaint seperti apa sih sebenarnya yang kita senang untuk di handle? Itu kan sebenarnya etika-etika kecil, namun itu akan mempengaruhi secara jangka panjang ke bisnis itu, ke bisnis kita sendiri atau usaha kita sendiri. Beruntungnya kami adalah startup-startup dalam artian tech company. kita memang baru berdiri. Kita baru dalam artian 4 tahun dan saat ini yang aktif di operation, memang masih founder kami. Jadi first line kami memang founder kami. Ini kita mulai dari awal. Jadi startup itu kita perlu mulai dengan benar dulu di awal. Karena kalau di awal tidak benar, melenceng 3 derajat, ujungnya pasti kita akan jadi sebuah startup yang mungkin tidak beretika atau yang dikenal sebagai yang memiliki bisnis etik yang kurang baik. Nah, kalau ditanya M-Target itu apa sih? Kami itu sebenarnya customer service. Perusahaan yang people serving people company. Itu yang selalu founder kami, CEO kami katakan. Dan itu juga slide yang teman-teman lihat ini adalah slide onboarding kami. Jadi semua karyawan tim di M-Target tahu banget bahwa M-Target itu bukan jualan tools. Kita itu people serve people company. Perusahaannya seperti apa sih? Karena begini, perusahaan itu, cara pandang kami adalah kita perlu untuk berkontribusi terlebih dahulu terhadap sebuah bisnis atau terhadap usaha orang lain. Ketika kontribusi tersebut, bantuan yang kita tawarkan itu memang solve their problem, mereka akan kasih justifikasi dalam bentuk dua. Yang pertama dalam bentuk finansial mereka bayar, karena kami bukan yayasan tentunya. Yang kedua adalah dalam bentuk moral, yaitu word of mouth tentang rekomendasi dan segala macamnya. Itu cara pandang kami. Maka dalam, saya kebetulan VP of sales, dalam setiap presentasi kami, ketika kami ketemu klien atau tim kami ketemu klien, kita selalu start dengan kata apa yang kami bisa bantu dalam bisnis atau usaha Anda. Jadi ketika seseorang tersebut merasa terbantu, berarti solusi yang kita punya kan memang nyata. Orang akan memberikan kontribusi justifikasi kembali ke kita dalam bentuk tadi, finansial dan moral. Makanya mantra-nya kami atau apa ya, goal-nya kami itu to help others grow bigger. Karena kalau klien-klien semakin besar, tentu itu akan mendatangkan keuntungan bagi kami. Itu sebabnya sampai sekarang kami mempunyai banyak klien-klien yang sudah 3-4 tahun dari start kami berdiri, sampai sekarang bersama-sama dengan kami, nggak cuma run business as usual, bau ya, business as usual, tapi memang growth. yang dulu mungkin pengiriman emailnya hanya 500 ribu, 200 ribu email per bulan, sekarang itu sudah sampai 3-4 juta email per bulan. Artinya bisnis mereka berkembang dan kami berkontribusi di sana. Ujung-ujungnya kan secara revenue pun kami naik. Nah, untuk menolong ini bagaimana caranya? Bagaimana kita menerjemahkan pertolongan yang kita berikan dalam bentuk value atau dalam bentuk spirit di perusahaan kami? Sebenarnya ada tiga, yaitu excellent, integritas, dan impact. Dan ini kita tuang benar-benar dalam etika kita sehari-hari dalam bekerja contoh. Misalnya, excellent. Ini dalam setiap tim, bahkan di tim sales, di dalam marketing, bahkan semua, bahkan tim IT. Mantranya kita itu promise only what you can deliver and deliver more than your promise. Bahkan kami punya divisi performance marketing agency. Itu klien kami sudah kenal. Pokoknya kalau Mas Haris, kebetulan bosnya Mas Haris, kalau Mas Haris bilang minggu ini artinya lusa selesai. pasti lebih cepat. Itu kan sebenarnya etika. Kalaupun dia deliver tetap satu minggu, enggak salah. Mas Haris juga, kalaupun dia telat, misalnya, dia enggak di penjara juga. Enggak ada secara finansial uang. Tapi ketika kata-kata kita bisa dipegang, bahkan kita bisa deliver itu lebih, kita akan mudah ketika kita giling, atau bahkan ketika kita adjust price, harga, dan segala macam. Karena orang senang berbisnis dengan usaha atau bisnis yang memiliki integritas. Seperti tadi kembali di awal, saya bilang bahwa etik itu sebenarnya bukan cuma sekedar pelanggaran yang merugikan atau pidana, namun lebih daripada itu trust. Di zaman yang saat ini trust itu susah, karena kalau dulu ketika kita membangun trust, itu gampang. Kita tinggal ngomong, baik Pak, kami ini usaha, bisnis, misalnya saya klaim email target ini, M target ini adalah email marketing terbaik di Indonesia atau di Southeast Asia. Dulu banyak klaim produk nomor satu, produk nomor satu, brand-brand tersebut, karena model komunikasinya one way. Kita lihat iklannya, kemudian kita nggak bisa cari informasinya di mana-mana, tapi saat ini ketika kita mau dealing dengan sebuah institusi atau sebuah organisasi, kita dengan mudah akan googling, lihat bagaimana track record, bagaimana mereka handling klien. Jadi klaim-klaim yang disampaikan itu dengan sangat mudah kita verifikasi melalui mesin pencari atau di sosial media. Maka saat ini memang trust itu perlu untuk dibangun, perlu untuk ditunjukkan. Tidak hanya cuma sekedar dikatakan. Soal integriti, ini kalau founder kami dia suka kasih contoh, saya, dia maksudnya ya, dia itu nggak pernah lewat bahu jalan tol untuk ngasih tahu bahwa integritas itu seperti itu. Tapi pada prakteknya misalnya, ketika tim sales kami, tim sales saya sudah sebut sebuah angka dan ternyata itu rugi misalnya, atau yang paling sering mungkin teman-teman juga alamin, invoice dibuat, salah, salah nulis harga. Yaudah, itu sesuatu yang memang konsekuensi dari sebuah integritas bahwa ketika itu sudah keluar sampai ke klien, kita yang akan take care dan handle hal tersebut. Impact, impact ini menarik juga karena seperti tadi, semangat kami itu adalah untuk menolong perusahaan agar mereka bertumbuh. Maka, tools yang kami bangun itu harus menolong orang lain, kata kuncinya itu. Jadi, tidak jarang kami menolak klien kami, calon user kami, kalau kami rasa ternyata tulus kami ini tidak banyak membantu atau sama sekali tidak membantu. Kenapa? Karena itu terbukti di awal-awal kami berjalan, ada teman-teman kami, yaudah, kita pakai tulusnya. Karena kasihan saja, karena enak saja misalnya dengan saya atau dengan founder, pakai ujung-ujungnya cuma setahun saja, tahun depan tidak lanjut lagi. Kalau di bisnis kami, SaaS, software as a service, cern itu sangat-sangat dihindari. Karena namanya bisnis atau tech company yang berlangganan, berlangganan itu jauh lebih penting. Nah, mungkin ini karena saya background saya revenue, mungkin saya bisa sampaikan juga ke teman-teman, keuntungan kita itu tidak didapat dari penjualan, tapi dari pelanggan, bukan pembeli, tapi pelanggan. Pelanggan itu apa sih? Yang continue berbelanja di kita. Kalau produk kita, kalau solusi yang kita tawarkan ternyata tidak menjelaskan problem mereka, hanya cuma karena simpati sama kita dia beli, dan kita tidak menjaga pelanggan. Sebenarnya kita tidak bisa mendatangkan profitability yang sustainable terhadap bisnis kita. impact ini penting. Jadi kalau di awal kita memang melihat ini memang bukan ini sebenarnya yang mereka butuhkan, kita akan dengan sangat clear untuk tidak melanjutkan kerjasama tersebut. Namun sebaliknya, ketika kita melihat bahwa kita bisa sangat-sangat membantu, dan mereka sebenarnya bisa membantu kita dengan masukan demi masukan yang kita terima atau yang mereka berikan, kita bisa kasih penawaran atau kerjasama yang sangat baik. Itu terbukti. Di awal kita berusaha untuk kita mendapatkan klien-klien yang berharga, yang mereka banyak memberikan kita masukan. Dan masukan-masukan ini justru jadi produk-produk yang baru di kami. Dan itu sebenarnya kunci menciptakan produk yang baik, yang menengahkan pelanggan kita. Itu juga terima kasih untuk teman-teman PPM. Banyak sekali masukan-masukan yang diberikan kepada kami. Dan itu menjadikan kami ada seperti saat ini. Nah, ini contoh-contoh yang kita elaborasi dari ekselen, integritas, dan impact ini. Itu contoh-contoh setilas yang bisa saya berikan. Nah, start-nya dari mana? Kan begitu. Karena tadi ya, apalagi ngomongin etika moral, etika itu, apalagi etika individu, itu kan sebenarnya dibawa dari dalam rumah. Jadi kalau mereka, contoh, saya tidak menjustifikasi satu golongan atau profesi tertentu, tapi kalau dia dibesarkan di tengah-tengah bahwa korupsi itu wajar, itu sesuatu yang normal saja, normal saja, maka dia memang tidak bisa membedakan itu salah, hal yang salah. Karena ketika tumbuh kembang manusia, keluarga itu adalah dunia mereka, standar moral yang harus diikutikan adalah keluarga. Kalau dalam keluarga mereka hal tersebut tidak jadi masalah, akan susah sekali kita, apalagi dalam sebuah organisasi yang besar, kita bilang itu salah. Maka itu start dari hiring. Tadi mungkin dalam onboarding ada, tapi kalau dari M-Target, kita start itu dari hiring. Kita punya faedahnya. Contoh, misalnya saya ambil contoh begini. Karena ketika dia sudah masuk ke dalam organisasi, dia kan tidak mungkin untuk kita keluarkan. Apalagi soal etika, kecuali kalau dia melakukan pelanggaran yang berat. Contoh, misalnya karyawan kita selingkuh. Ini lagi top banget, hot banget, sinetronnya, layangan putus. Kan tidak mungkin saya pecat kamu karena kamu selingkuh. Itu kan personal. Sesuatu yang sebenarnya tidak diranah bisnis. kecuali kalau dituang dalam aturan perusahaan misalnya. Selingkuh di tengah-tengah kantor. Itu kan sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Saat ini saya tidak tahu. Mungkin 20 tahun lagi dari sekarang itu sesuatu yang normal. Saya tidak tahu. Tapi saat ini tidak. Kita juga tidak bisa mengeluarkan dengan karyawan yang model seperti itu. Tapi kita tahu itu sesuatu yang mengganggu sebenarnya. Karena tidak semua, apalagi kita di Asia, itu sesuatu yang tidak etis untuk dilakukan. Kalau ini kita diamkan mungkin juga akan berpengaruh image buruk terhadap perusahaan atau hal yang buruk. Kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Maka kita harus lakukan itu sebelum orang-orang ini masuk ke dalam perusahaan. Maka di kami mungkin sedikit saya singgung soal proses hiring di M-Target, kita berlakukan 4C. Jadi apa sih sebenarnya yang diukur ketika kita proses hiring terjadi? Kompetensi yang pertama tentu, yang kedua adalah karakter. Seringkali orang itu justru carinya chemistry. Ini orang kayaknya menarik, cocok itu chemistry kalau melihatnya dari sana. Tapi kompetensi memang ada serangkaian tes yang perlu mereka lakukan. Karakter ada beberapa pertanyaan demi pertanyaan, tes, bahkan nanti akan ada sesi interview-nya itu dari rekan sekerjanya, atasannya langsung, sampai nanti ke atas. Yang ketiga adalah koneksinya mereka. Mereka itu konek kemana saja teman-teman mereka itu siapa. Karena kita bisa melihat pribadi sesuatu sebenarnya dari lingkungan mereka, dari network mereka. Contoh misalnya, ini masih berbicara mengenai etika juga. ketika meeting lebih baik menunggu daripada ditunggu. Itu sudah pasti tidak tertulis, tapi kita kesepakati bersama. Kalau dulu ketika kita meeting physical meeting, aturan di company kami bukan aturan yang tertulis tentunya, tidak ada dalam buku pendoman, tapi itu ada dalam onboarding bahwa kalau kita datang 15 menit sebelum meeting, itu artinya terlambat. Kita harus datang 30 menit sebelum meeting. Bahkan beberapa 45 menit sebelum meeting. Lebih baik kita biarkan calon klien yang menunggu. Eh, sorry, ditunggu ya, kami yang menunggu. Karena dari pengalaman saya, semakin lama saya menunggu. Misalnya karena telat, biasanya gilnya semakin besar untuk jadi. Karena enggak enak Pak Joe sudah lama nunggu akhirnya berhasil. Kurang lebih seperti itu. Sama, sesi interview juga seperti itu. Saat ini pun ketika meeting atau kehadiran telat untuk masuk, siapa yang menunggu itu masih tetap menjadi pertimbangan di karakter ini. ini kalau di 4C untuk masuk, untuk di hiring. Begitu juga, halo? Oke, mungkin bisa dikit. Nah, lalu berlanjut juga di onboarding. Di onboarding kami, itu diperkenalkan karakter apa sih sebenarnya, etika apa sih sebenarnya yang kita expect untuk dilakukan. Contoh, karena semangat kita adalah menolong. Menolong itu kan perlu inisiatif ya. Orang yang menolong untuk bisa melihat sebuah masalah itu kan kita perlu orang tersebut itu yang punya inisiatif tinggi. Karena orang-orang yang apa ya, problem solver itu adalah orang-orang yang punya inisiatif. jadi di kami kita itu nggak punya office boy. Office boy ada itu bukan untuk cuci piring. Karena kita punya pantry di kantor, itu bukan untuk cuci piring. Office boy itu biasanya untuk bersihkan ruangan dan itu tidak setiap hari. Jadi, cuci piring. Ipin, mengingatkan waktunya sekitar lima menit lagi ya? Ya, oke. Sebentar lagi, ini dua slide lagi. Jadi, yang seperti itu pun kita memang dorong aturan tersebut kita sampaikan ketika on board. Nah, ini yang kita biasanya lakukan. Biasanya kalau di tempat lain, di perusahaan lain, karena kebutuhan KPI, jadi untuk hiring itu cepat. Namun ketika kita memutuskan untuk memberhentikan orang, apalagi ketika dia probation, itu kayak lama. Kalau di M-Target sebaliknya, kita tuh slow hiring, proses hiring di kami itu bisa panjang, bisa ada yang berminggu-minggu. Bahkan di tim ITKB itu begitu seseorang selesai mengikuti proses hiring itu dapat kayak congratulation, baju, dan segala macam ada merchandise-nya. Karena memang panjang dan melelahkan. Sebenarnya untuk apa sih? Untuk bisa mengukur orang tersebut benar-benar fit dengan kultur yang kita ingin bangun. karena begitu masuk, karena begini, buah busuk itu lebih cepat menyebar daripada, dan tidak ada cerita diantara buah busuk, kita taruh buah yang segar, buah yang busuk jadi segar. Itu tidak ada cerita seperti itu. Sebaliknya, buah yang segar, kita taruh satu buah busuk, besok semua buah akan jadi busuk. Jadi, semangat ini yang kita bangun di M-Target. benar banget, apalagi kami ini memang masih baru, kita bisa anggap starting-nya baru, top level kami itu masih foundernya langsung, jadi peran leader itu sangat sebagai katalis atau sangat penting sekali. Jadi, beliau yang menetapkan fundamental khususnya untuk bisnis etik, untuk beretika itu seperti apa. Dan pasti langsung melihat ke sana, memang kita nggak ada rules of conduct, karena ketika etik itu dijadikan peraturan, itu kan sebenarnya udah bergeser menjadi peraturan perusahaan, udah bukan mengenai etis atau tidak etis lagi, karena itu yang udah tertulis, berarti itu sesuatu yang harus dilakukan. Namun, ketika itu menjadi etika, yang disepakati bersama adalah ketika kita melihat pemimpin kita lakukan seperti apa. Apalagi saat ini, ketika di organisasi kami lebih banyak anak muda yang kritis selalu ditanya mengenai kenapa mereka nggak akan mau nurutin pemimpin kalau dia nggak melihat atau dia lihat hal yang sebaliknya dari pemimpin tersebut. Makanya peran leader pemimpin itu sangat penting di kami. Dan tidak jarang juga misalnya kayak saat ini kita lagi open rekrutmen untuk junior sales sekalipun, seringkali atau kadang-kadang CEO kami pun turun tangan turun langsung ingin lihat seperti apa kandidat atau proses hiring yang berjalan saat ini. Pada akhirnya saya menutup sharing singkat saya ini dengan rules of thumb kode etik itu seperti apa sih do for others what you want them to do for you. Lakukan kepada orang lain apa yang sebenarnya orang lain ingin lakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan pada kita. Kita ingin orang lain jujur terhadap kita maka kita perlu jujur terhadap mereka. Di M-Target trust itu given. Mis-trust itu earned. Jadi begitu masuk di pintu M-Target kita tidak akan ada curiga terhadap orang tersebut. Tapi ketidakpercayaan itu dikumpulkan dan ketika itu sudah banyak satu-satunya adalah mereka harus berpisah kerjasama berhenti. Itu saja mungkin dari saya Mbak Cud sharing singkat mungkin untuk bisa dielaborate lebih banyak mungkin di pertanyaan kali ya kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Jok waktu ini ya loktapnya ini juga secara internasisi ke teman-teman ya do for others watching do for you ini selalu jadi jargon kita di M-Target atau gimana ya? Bagaimana Mbak? Sorry. Kalau untuk rules of time ini Pak Jok memang sudah jadi jargonnya di teman-teman M-Target? Ya. Ya itu memang founder kami selalu sampaikan hal tersebut ini kan hal yang berlaku umum sebenarnya ya kebenaran umum ya. Baik. Jadi memang sudah ini upaya kan sejak dunia. Terima kasih Pak Jok atas ceritanya ya sharing terkait apa yang terjadi di M-Target ya. Pembelajarannya yang kita bisa ambil untuk prakteknya mungkin ya diimplementasi di organisasi kita saat ini. Nah untuk berikutnya seperti yang saya sampaikan kita akan buka sesi tanya-jawab atau diskusi ya tadi istilahnya kita elaborasi ya mungkin Bapak Ibu bisa juga menyampaikan latangannya mungkin di organisasi apa kita coba bukan memberikan jawaban salah atau benar ya Pak Jok ya tapi lebih kepada ini hasil kajian yang kami lakukan di Pebos atau Pak Jok memberikan pandangan dari sisi sebagai di organisasi praktisnya praktisnya seperti apa ya kalau begitu kami akan buka satu sesi terlebih dahulu jadi Bapak dan Ibu sobat PPM silahkan gunakan menu raise hand di participant boleh tanya via chat wah sudah ada Pak Buya Pak Buya Pak Buya Diki tidak bisa ini Pak saya izin dulu ya Pak ya jadi teman-teman silahkan pakai menu raise handnya untuk bisa mengajukan pertanyaan halapan kami bisa bergabung ya jadi bisa unmute dan on camp kecuali kalau memang terkendala oke ini sudah ada pertanyaan nih Pak Buya Diki Natani Harja Bapak apakah sulit ataupun ada kendala kalau untuk on camp Pak Buya baik jadi kita ini ya karena belum ada yang raise hand juga jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu sobat PPM raise hand sembari menunggu kita mungkin coba tangkapi ya kita diskusikan terkait dengan pertanyaan Pak Buya ya Pak Jo ya oke sembari menunggu yang lain disini ada pertanyaan yang ingin kita diskusikan adalah bagaimana membangun bisnis etis di organisasi pemerintah atau kementerian gimana saya mengamati berdasarkan pengalaman sepertinya tidak berjalan dengan baik bahkan sepertinya tidak dikelola dengan baik gimana nih Pak Jo aduh ini agak susah nih kalau saya jawab di pemerintahan namun saya rasa begini ya di era pemerintahan kita yang baru saat ini maksudnya yang di era yang saat ini dua periode ini saya rasa sudah ada sih kayaknya di setiap departemen itu memang sudah ada bagiannya yang untuk bisnis etik saya kemarin itu sempat diundang salah satu klien kami untuk dia sampaikan ya ini kode etik untuk berbisnis itu diatur semua pemberian dan segala macam cuma memang karena berjalan sudah lama sudah panjang organisasinya juga sudah sangat besar tentu perubahan itu tidak sejauh jika dalam bentuk startup ya yang semangatnya memang yang cepat untuk berubah cepat untuk beradaptasi makanya memang ada tim-tim transformasi biasanya yang dimasukkan oleh Bapak Presiden kita ke departemen-departemen tersebut dan saya rasa itu sudah cukup cukup baik tapi kalau soal cepat kalau dulu saya lihat bahwa wah kita ini memang masih lama kita ini pemerintahan kita begini begitu ternyata kalau dikompare juga dengan yang luar bahkan negara adidaya mereka juga tidak sebaik itu juga maksudnya ya memang itu problem dari institusi pemerintahan tidak hanya cuma di Indonesia bahkan di Singapura pun punya polemiknya sendiri jadi mungkin itu kalau saya bisa ngomong ya karena pertama saya memang juga tidak ada di dalamnya saya juga tidak tahu seperti apa tapi dari klien-klien atau user-user kami yang bersinggungan dengan pemerintahan mereka punya sistemnya mekanisminya cuma apakah itu berjalan cepat atau lambat saya rasa itu memang proses itu saja sih terima kasih Pak Jo kalau dari saya mungkin mengucapkan dari PBOS dari hasil kajian kami Pak Jo dan Pak Pak Buya kalau dikaitkan tadi dengan modal PBOS secara kajiannya penelitiannya kalau untuk membudayakan etika di dalam organisasi termasuk juga membangun di dalamnya apakah jadi kami memang tidak rasanya ini bisa untuk semua organisasi baik yang dia perusahaan memang profit atau yang lembaga pemerintahan kita juga perlu kajian di dalam rasanya tapi ketiga variable ini jadi bisa juga Pak Buya kita mulai terapkan tapi memang tadi kata Pak Jo juga ini juga bukan tidak berarti negara maju itu pasti etikanya top banget hal-hal yang seperti itu memang kalau bukan kita tolerir memang terjadi dan itu memang perlu ada penguatan dari organisasi didukung oleh seluruh anggota organisasi dan memang bukan PR besar kita terus sebenarnya apalagi kalau ada kepentingan standholder tadi juga kepentingan trust dari para pelanggan kita misalnya kalau Pak Jo ataupun kalau di organisasi pemerintah kementerian rakyat itu besar sekali bahkan standholdernya jadi bisa Pak Buya bisa jadi Bapak menerapkan yang di dalam modal PEBOS bahwa kita sadari bahwa kata-kata perilaku berdasarkan kajian kami itu Pak Buya resen juga ya nanggapi aja maaf tidak bisa on cam ini oke keren Pak Jo luar biasa tadi makanya saya tertarik jadi kalau di startup mungkin lebih cepat kemudian kalau di swasta saya juga orang swasta 20 tahun di pemerintahan di perusahaan publik saya juga banyak belajar di PPM nah kebetulan di 2 tahun terakhir ini itu bersentuhan dengan pemerintah dan kementerian sampai saya keliling ke hampir seluruh Indonesia begitu mungkin betul Pak Jo tadi bahwa kalau dia Pak Jo sama Mbak Cud saya kira saya sambungkan soal pemahaman etik ada kemudian soal leadership management bagaimana drive ke bawah juga ada tapi saya melihat ini ada semacam tanda kutip tidak berjalan itu apakah karena memang mungkin dari dulunya atau apa jadi setuju saya tidak agile memang gerbongnya gede banyak tapi kalau boleh saya menyebut boleh gak menyebut salah satu kementerian dimana pernah terjadi perubahan yang signifikan juga kayak contoh kereta api Indonesia misalnya itu signifikan perubahannya saya hanya ingin melihat itu tapi di beberapa yang lain malah ada gak bisnis etik ada yang jadi role model ada gak ketika role model tidak ada gak selesai jadi bukan tidak paham sepertinya perilaku ketaatan itu kan harus ada simbol role model bisa diikuti itu yang saya komentarin terima kasih terima kasih Pak Jo tapi kalau saya boleh menambah pas saya kebetulan ingat kalau gak salah sekarang kan di kementerian itu ada staff khusus menteri dan itu sebenarnya bukan pegawai negeri bukan PNS hitungannya mereka itu karyawan swasta jadi ikut menteri bisa dipecat bisa diberhentikan jadi bukan yang seumur hidup modelnya saya rasa itu salah satu karena mereka bergeraknya agile itu kan sebenarnya yang dilakukan oleh strategi yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar dimana mereka membuat perusahaan dalam perusahaan tanda kutip yang dalam bentuk small jadi sebutannya aduh saya lupa istilahnya jadi dimana tim yang lebih kecil itu akan bergerak lebih cepat dan ini yang diharapkan untuk bisa menjadi agen perubahan biasanya dalam sebuah organisasi yang besar biasanya dan saya lihat ada beberapa kementerian yang sudah jalankan itu memang benar ada beberapa kementerian yang cepat sekali berubahnya karena yang seperti ini ruf of conductnya memang harus dari leader di atasnya berubah dan perubahannya radikal tentunya supaya bisa paksa yang lainnya berubah tapi tentunya kita juga sadari perubahan yang radikal tersebut seringkali kalau kita paksakan kayak kapal kita paksa langsung berubah 90 derajat mungkin kemudinya patah dan itu malah menjadikan kondisi yang lebih buruk terhadap kapal tersebut tapi kurang lebih seperti itu saya lihat cukup positif ada perubahan ke sana cuma memang ada yang lebih cepat ada yang butuh boleh sedikit lagi setuju betul saya jadi ingat juga ini ketika Bapak bilang staff ahli menteri Menpan Arbe itu merekrut Pak Dr. Alex Denny dia pakar HR profesional luar biasa bukunya bagus pernah dibahas juga di PPM saya lihat nah ini challenge-nya luar biasa kalau itu bisa bisa menggerakkan change management tadi mungkin luar biasa jadi betul saya setuju di Menpan Arbe itu ada staff ahli menteri yang sekarang sedang mendevelop ya mudah-mudahan aja untuk jangka panjang bisa terjadi perubahan signifikan terima kasih Pak Jo Mbak Cut luar biasa terima kasih terima kasih Pak Jo jadi perubahan radikal tadi ya intervensi ya jadinya ada pengawasan ada pihak luar ya yang juga kita libatkan konsistensi dan tadi kalau Pak Buya mutip contohnya Pak di KAI gitu ya bahwa kita juga ketika ada perubahan orang yang terdampak itu juga harus tersampaikan tuh terkait dengan perubahan yang ada dampaknya seperti apa kenapa kita harus berubah kita harus berubah itu juga sulit ya itu juga merupakan contoh Pak Jonan itu cukup luar biasa ya perubahan yang dia berikan gitu dampaknya dan sulit pasti di awal ya kebiasaannya bagaimana pola kereta api ya sekarang jadi seperti ini ya perlu benar-benar di konsistensi komitmennya dan dikomunikasikan baik terima kasih Pak Buya selanjutnya ada Pak Bayu Mahendra Pak Bayu berkenan kalau untuk Anya halo selamat sore selamat sore suara saya terdengar Bu terdengar Pak silahkan saya Bayu Pak kebetulan saya saat ini ketua omong sebuah organisasi namanya Netizen untuk Negeri nah ini saya tertarik nih Pak dengan etika ini karena kalau di organisasi non-profit seperti kami ini kan agak sulit menerapkan punishment terutama saat pelanggaran etika gitu ya memang ada ada RT cuman kan etika seringkali lebih ke kode etik lah semacam itu ya ya mungkin mohon sarannya bagaimana cara menegakkan etika di organisasi terutama bagi tindakan-tindakan pengurus katakanlah begitu yang sulit dipantau katakanlah pertemuan-pertemuan ilegal atau lobby-lobby seperti itu itu saja Bu terima kasih baik terima kasih Pak Bayu waduh gimana Pak Jok terlebih dahulu mungkin bacot dulu kali ya ini menarik tapi menggelitik kalau di organisasi yang punya kinerja mungkin itu bisa ditempelkan apa ya sistem kinerjanya ataupun kita tempelkan sehingga punishment-nya juga jelas tapi kalau untuk yang non-profit apakah cukup bisa kita atur sedemikian rupa Pak Bayu tapi juga aturan yang ada kalau nggak disiplin nggak tegas terus juga nggak ada yang ngawasin itu juga sulit ini kalau memang yang paling utama yang paling mudah mungkin kita bikin aturannya yang jelas selalu juga entah itu menempel kalau ada siswa seperti yang penilaian kinerjanya itu juga dievaluasi pengawasan sosial kontrol mungkin kalau misalnya ada saya nggak tahu nih bisa nggak diterapkan seperti tadi ada wadah untuk menyampaikan pengaduan kalau memang Pak Bayu melihat ataupun secara organisasi ini lazim terjadi gitu ya atau tadi juga kita bisa melakukan sosialisasi ya bahwa apa-apa yang do and don't nya gitu ya untuk bisa terinformasi nih ke teman-teman saya coba itu dulu Pak Jo mungkin ada tanggapan yang berbeda oke paling begini kita seringkali ketika berbicara mengenai etika dan tindakan pendisiplinan kita itu langsung jump in pada ketika berbicara disiplin ya kita berbicara kita langsung jump in pada koreksi koreksi itu punishment ya misalnya wah karena begini bagaimana nih caranya kita menghukum bagaimana caranya kita supaya tidak terjadi lagi jadi langsung ke sana padahal sebenarnya bentuk disiplin itu itu ada dua yang satu itu mengkomunikasikan itu dulu yang paling penting mengkomunikasikan apa sih ruf okandaknya bahwa orang tersebut paham nggak sih sebenarnya tahu dan paham itu kan sesuatu yang berbeda nah ketika dia sudah paham dia tahu lalu baru kita mengkoreksi artinya dia sudah tahu lalu dia melanggar berarti itu kan perlu dikoreksi nah seringkali ketika aturan disampaikan atau etika tersebut disampaikan dia sebenarnya nggak tahu atau dia belum paham dia cuma tahu saja dan ketika dia melanggar hal tersebut karena dia merasa sebenarnya boleh cuma disini aja aturannya begitu kurang lebih gitu bahasa informalnya disini aja semua dibuat sulit biasanya begitu nah ini yang akhirnya kita akan terus ada dalam looping tersebut mengkoreksi hal yang sama berulang-ulang artinya kan dia tidak paham ini kalau saya mungkin sedikit lancang ya karena saya baru punya anak yang toddler yang masih kecil kalau dia melakukan pelanggaran berulang-ulang misalnya ya saya bilang anak saya jangan tendang-tendang terus dia tendang lagi dia tendang lagi berarti kan sebenarnya dia nggak paham saya mengkoreksi dia itu justru bikin dia frustrasi kenapa hal ini yang nggak boleh nah untuk bisa paham tadi yang Mbak Cot udah share di bagian tersebut paham etik nah ini yang perlu kesadaran etik beretika kenapa sih hal tersebut ini paham saya Mbak paham banget Pak ini secara teori kayaknya iya teorinya gampang pada prakteknya memang susah makanya ketika kita memutuskan untuk berjalan dalam sebuah organisasi kerjasama tersebut berjalan kita perlu samakan tidak hanya tujuannya tapi how to pergi ke tujuan tersebut apakah caranya benar atau tidak itu kalau lebih jauh karena begitu kita sama-sama mau ke Semarang dari Jakarta mau ke Semarang kita sama tujuannya tapi yang satu ngotot mau jalan kaki yang satu ngotot mau naik pesawat ya nyampainya sama tapi kan beda perginya aja beda caranya beda nah mungkin itu dulu Pak kalau apalagi non-profit yang di drive-nya bukan karena kebutuhan secara finansial itu kan lebih susah motifnya orang berbeda-beda apalagi kalau kita berbicara mengenai asosiasi organisasi yang seperti itu bentuknya itu kan sebenarnya motif orang ada di sana itu berbeda-beda ketika motifnya beda pemahaman mereka terhadap etik etis dan tidak etis itu juga berbeda-beda makanya biasanya kalau non-profit atau yang asosiasi bisnis ekode etiknya itu jauh lebih longgar makanya biasanya dibikinlah panduran atau pedoman supaya ini sesuatu yang kita agree dari manapun masuk ke sini ini tujuan kita nah bentuk bentuk untuk menegakkan aturannya itu yang tadi sempat ditanyakan Pak Bayu bagaimana sih proses menegakkan aturan ini yang memang harus ketat karena kalau ada satu yang orang melihat bahwa wah ini berlaku tidak seimbang ya berat sebelah ya atau hukum mandag bulu nah ini yang akhirnya biasanya sih sebuah asosiasi atau organisasi akan rusak dan kita tidak mengancam itu bukan ancaman tapi langsung punishment itu diberikan sesegera mungkin kalau ada konsekuensi sesegera mungkin itu yang paling penting karena itu akan menjadi benchmark contoh buat yang lain bahwa siapapun yang melakukan itu melanggar dapat sanksi yang sama mungkin itu aja kali Pak yang saya bisa sampaikan baik terima kasih Pak Jo selanjutnya yang tadi benar ya awarenessnya ya persamaan persepsi kita ya seluruh organisasi terkait dengan misi apakah itu juga nilai-nilai di dalamnya selanjutnya juga kami tadi utamakan yang terlebih dahulu izin ya atas atas memanah seperti IR nanti kita akan jawab kita panggil dulu Bapak Aditya Kurnia Dhani silahkan Pak Aditya sudah bisa join nih dari mana Pak Adi boleh perkenalkan dulu ya kenapa nama saya Aditya Kurnia Dhani saya dari Balikpapan Kalimantan Timur ya baik izin Pak menyampaikan pertanyaan bagaimana sih caranya itu kita menerapkan etika bisnis khususnya contoh misalnya etika marketing contoh kita mengambil suatu pelanggan suatu perusahaan lain kan kalau secara etika gimana gitu kan kemudian bagaimana sih kita tetap bisa menjaga hubungan yang baik kepada kompetitor kita yang padahal kita sudah ambil ininya pelanggannya itu aja mungkin dari saya terima kasih baik terima kasih gimana nih Pak Jo ada pengalaman aduh ini menarik menarik cuma seperti tadi ya roof of thumbnya aja dulu kalau di Kabi apa yang kami tidak ingin orang lain lakukan terhadap kami kami tidak akan lakukan itu juga kepada orang lain itu yang kita pegang jadi ada beberapa etika misalnya contoh karena kami penyedia email SMTP lokal ya terbaik saat ini seringkali ketika maju dalam sebuah tender sebenarnya ada banyak apa ya namanya ya partisipan yang maju tapi SMTPnya emailnya itu sebenarnya kami yang mengirimkan terus karena namanya tender ya kan semua tertutup jadi kita gak tahu oh ini ternyata sama gitu begitu pas diadulah orangnya sama semua nah biasanya ini kan kalau mau serakah kan udahlah kita kasih harga semuanya harganya ngambil dari kita kurang lebih seperti itu tapi ada kalanya kita memang sampaikan ke user kalau memang dia sudah lebih dulu hal tersebut kami akan mundur dan kita akan full backup partner-partner kami itu yang kita jaga banget padahal sebenarnya kalau mau main ya bisa aja ya untuk lakukan hal tersebut kenapa kita lakukan hal tersebut karena apakah kalau kita masuk langsung kita menyalahi aturan tidak juga karena kan memang namanya tender terbuka tapi kami tidak ingin dibegitukan suatu saat nanti jadi kita tidak akan lakukan hal seperti itu nah ini memang area-nya gray area tadi itu Pak Aditya saya sesuatu yang kalau mau masuk pun gak salah juga Pak saya gak bisa bilang bahwa itu salah atau mau masuk itu benar juga itu areanya gray area aja cuma di era industri 3.0 yang kayak gitu itu kan jadi omongan di belakang someday orang yang kita perlakukan seperti itu eh kebetulan jadi calon klien kita atau yang menentukan bahwa proyek tersebut jalan atau tidak gitu loh atau kita bersinggungan dengan orang tersebut nah itu yang kita jaga apalagi di bisnisnya kami pemainnya itu-itu aja gitu loh itu kalau dari kami nah kalau sudah terjadi bagaimana ini yang kalau sudah terjadi ini sepertinya tadi saya nangkap pasalnya Pak Aditya itu kalau sudah terjadi gimana ngejaga hubungan nah ini motif itu penting sih Pak kembali lagi yang saya bisa bilang motif itu penting banget kalau misalnya kita bukan cuma sekedar berhubungan maksudnya connect dengan partner kita atau user kita nggak cuma orientednya itu cuma material ya untung aja saya rasa dia akan connect ke Bapak maksudnya akan bisa memaklumi hal tersebut karena memang yang dicari adalah pertemanan yang dicari adalah solusi tapi ketika yang kita kejar itu hanya profit profit untung karena orang itu bisa cium dari kita ketemu aja kita ngobrol ah ini orang bau-baunya duit nih udah langsung lah bisa kecium seperti itu nah itu kan yang kita hindari gitu loh justru saya mau M target atau diri saya ketika orang ketemu dengan saya oh ini problem solver nih M target itu problem solver bukan brand yang wah ini duit aja nih kan ada yang seperti itu ah setiap kali itu duit nih yang diinjar itu yang kami hindari paling itu Pak itu yang maksudnya saya sampaikan ini apa yang kami lakukan ya bukan bukan etik benar atau salah terima kasih Pak Jok saya coba menanggapi ya kalau pengalaman ya saya kan sebagai konsultan juga ya jadi ini gak tahu nih tepat atau tidak karena kan tadi seperti Pak Jok sampaikan kalau kita mengikuti ada segiatan konsultan sih ada permintaan dari klien kalau kami kita pasti melalui proses standar tadi ya ada permintaan ada tornya gitu ya kita selama mengikuti prosedur begitu ya proses dari kerangka acuan kerjanya seperti apa bahkan kami juga pernah bermitra juga dalam mengerjakan satu perusahaan yang sama lalu kita dibagi karena memang cukup transparan juga ya apa yang menjadi ruang lekuk dari vendor A PPM terlibat di mana karena akan ada irisan kita juga pernah hadir gitu ya memang diundang juga dari pihak lain jadi rasanya sih selama kita tadi motif juga penting ya tujuannya ketika kita kan kita bukan milik klien ya juri pelanggan orang jadi tetap mengikuti prosedur yang berlaku caranya juga tidak pakai cara belakang atau seperti apa rasanya sih hal seperti ini kolaborasi dengan kompetitor juga cukup lazim ya saat ini ya jadi bisa terjadi juga yang seperti itu ya kalau menurut saya nih pengalaman saya sih saya mungkin belum pernah tuh yang ngalamin sampai terjadi kontak yang jadi gak enak hubungannya selama ini sih kita pernah juga ya berpartner dengan vendor mengerjakan proyek yang sama tapi cukup jelas ruang lingkup pekerjaannya dan ketemu lagi besok pas tender yang lain gitu konteks gitu ya unwitting ya seperti itu mungkin tanggapan saya Pak Pak Aditya ya baik terima kasih terima kasih cukup ada gambaran akhirnya bisa menentukan sikap atas apa yang terjadi terima kasih banyak baik terima kasih kalau begitu kami kembali lagi ini sudah tidak penanya kita coba sambil menunggu lagi untuk sesi berikutnya kalau memang ada yang mau bertanya kita masih ada waktu nah ini ada dari respati respati saya bacanya seperti apa seperti R nah ini tidak bisa bergabung sepertinya nanti kalau bisa unmute boleh unmute izin bertanya ke Pak Jo ini spesifik dalam proses hiring khususnya di kompetensi nah tadi kan seperti yang di jajah tadi di kompetensi biasanya apa yang dinilai dan untuk yang connection apakah jadi patokan harus punya network yang luas kompetensi ini ngomongin hard skill ya jadi misalnya yang sedang dicari digital marketing berarti kompetensinya itu di digital marketing seperti apa kalau ke sales bagaimana dia cari leads dan segala macam jadi kompetensi ini berbicara mengenai hard skill nah kalau itu kan saya kembalikan ke Mas Respati atau Mbak Respati ini hard skill seperti apa yang dibutuhkan kemudian untuk network network itu bukan networknya luas apa enggak kecuali kalau memang yang dicari adalah network yang luas network ini adalah siapa lingkungan mainnya atau teman-temannya karena kan istilah kerennya kalau kita ingin tahu seseorang itu lihat siapa dengan siapa dia berteman atau dia menghabiskan waktunya kalau kita lihat contoh kita ingin cari saya lagi kepikiran ini cuma networknya dia siapa aja teman-temannya dia itu siapa aja kurang lebih orang ini atau salon kandidat ini setipe lah seperti ini makanya dia cocok kan disana nah dimana cari cara-cari tahu networknya dia biasanya di sosial media networknya dia itu seperti apa jadi saya rasa proses hiring itu berlaku untuk dua arah jadi kalau biasanya kalau yang organisasi lama itu berpikir bahwa oh kandidat yang butuh saya enggak sekarang kita juga butuh kandidat karena enggak segampang itu juga hiring gitu loh prosesnya jadi ketika kita mendengarkan mereka mereka juga sebenarnya sedang mendengarkan kita kita terima mereka mereka belum tentu terima kita juga loh makanya mereka akan bertanya kurang lebih kultur seperti apa sih yang ada di dalam perusahaan apalagi generasi zaman sekarang ya mereka lebih baik nganggur loh daripada masuk perusahaan yang enggak sejalan dengan apa yang mereka pikir benar makanya proses kita menilai mereka mereka cari tahu mengenai kita kan biasanya kayak gitu menurut kamu udah cari tahu belum mengenai perusahaan M-Target misalnya apa yang kamu tahu mengenai M-Target sebaliknya juga kita juga melakukan PR kita kandidat ini siapa sih backgroundnya seperti apa lalu siapa teman-temannya lalu biasanya pertanyaan yang saya ajukan untuk cari networknya hobinya dia apa dimana sih dia bisa habiskan waktu senggangnya dia dari sana kan ketahuan nih siapa teman-temannya siapa networknya itu sih jadi bukan networknya perlu luas atau enggak kalau enggak nanti kan kasihan kandidat-kandidat yang introvert ya masa mereka enggak dapat kesempatan kalau ngecek instagram itu digunakan usaha paham bagaimana sorry ngecek instagramnya atau sosial medianya di M-Target juga dilakukan iya kita biasanya lakukan kayaknya udah lama kita screening kan pasti seperti itu tapi ini agak menyimpang jadinya cuma kalau untuk hiring itu biasanya kita lakukan juga dan apalagi kalau fresh graduate kalau fresh graduate itu saya selalu berusaha untuk menyempatkan menjelaskan mengenai apa itu M-Target prosesnya memang agak panjang tapi dengan cara seperti itu proses hiring itu kita pakai juga proses untuk memperkenalkan siapa diri kita jadi besok-besok dia keterima di tempat lain ketika dia butuh oh marketing teknologi yang dia ingat M-Target itu jadi selalu menarik lah saya selalu senang terlibat dari proses hiring ini karena ingin tahu anak sekarang tuh bagaimana sih cara mereka melihat tentang pekerja apa yang mendrive mereka untuk mau masuk atau tidak itu menarik terima kasih terima kasih kacut sama Pak Jo udah dijawab pertanyaannya terima kasih terima kasih kalau saya boleh sambung lagi ya ini kan sebenarnya saya bertanya berkaitan dengan anak saya sebenarnya kebetulan dia tuh apa namanya orangnya pendiam jadi kalau ditanya soal connectionnya dia gak terlalu banyak teman jadi saya jadi saya pengen tanya aja kebetulan dia semester lima jadi ya kalau pasti lihat hiringnya tadi koneksi kok dia harus tadinya di pikiran saya apakah harus punya network yang luas gitu tadinya mikirnya agak ini juga Pak Jo tapi setelah dapat penjelasan dari Pak Jo saya jadi lebih terbuka lagi pikirannya terima kasih Pak Jo Mama Kacut tapi jangan salah anak sekarang itu kayaknya pendiam-pendiam tapi ternyata networknya mungkin lebih luas sosial media terbantu mereka soalnya anak saya tuh memang ini Pak Jo agak pendiam tertutup juga jadi kalau punya apa-apa gitu saya tanya gitu mesti ya gak terbuka jadi agak-agak takut juga saya ketika dia mau memasuki dunia yang lebih luas lagi ini kebetulan anaknya lagi nge-band nih tapi nge-bandnya gak nge-band yang ini mungkin tadi saya pas dibilang networknya apa dia tempat nongkrongnya dimana atau hobinya dimana oh jadi saya langsung bisa yang oke lah berarti masih bisa inilah ngarahin dia lebih ini lagi Pak Jo makasih banget nih Kak Cet juga terima kasih terima kasih terima kasih iya terima kasih terima kasih baik para sobat TPM tampaknya ini tidak ada saya sudah untuk chatnya tidak ada lagi tanya jawab ya ataupun tidak ada yang resen juga dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 5.44 rasanya Pak Jo kita bisa close untuk sesi tanya jawab mau diizin sobat TPM selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu sobat TPM yang bertanya mungkin juga mencerahkan teman-teman yang lain tidak terkesempatan untuk bertanya disini saya izin menutup sesi tanya jawabnya selanjutnya saya minta bantuan dari Pak Jo terlebih dahulu mungkin ya Pak kira-kira ada quote atau closing statement dari Pak Jo oh oke closing statement ya closing statement saya seperti tadi mungkin di slide terakhir yang saya sampaikan ya rule of thumb kita apalagi ketika berbicara mengenai etika karena etika ini kan sesuatu yang dari masa ke masa mungkin akan berubah setiap peradaban mungkin nanti akan bahkan setiap kita pindah negara atau budaya culture mungkin etik etisnya etiknya akan berbeda tapi kalau rule of thumb nya adalah do for others what you want them to do for you lakukan kepada orang lain apa yang kita ingin mereka lakukan kepada kita saya rasa kalau motifnya sudah benar ya maka kesalahpahaman mengenai etis atau tidak etis itu dengan mudah sebenarnya bisa kita luruskan namun ketika motifnya saja sudah keliru semua tindakan benar kita itu bisa hasilnya keliru juga paling itu aja sih dari saya terima kasih kita bisa memberikan berkontribusi kepada organisasi menjadi tools nantinya dalam organisasi mengidentifikasi bagaimana kondisi pembudayaan etika saat ini di organisasinya jadi benar-benar model TEPOS ini kita secara bertahap dimanfaatkan dan juga bisa menjadi acuan selanjutnya kira-kira program ataupun implementasi gerakan seperti apa yang kita perlu lakukan sehingga pembudayaan etika yang dilihat dari tiga variabel berdasarkan hasil kajian ini bisa kita terapkan secara bertahap dan kita buat menjadi suatu konsistensi sehingga keberlangsungan organisasi tadi kata Pak Joe juga memberikan dampak tidak hanya untuk organisasinya tapi juga untuk luar untuk masyarakat untuk bangsa untuk para stakeholder yang mungkin terkait dengan organisasi kita nah mungkin seperti itu dari saya dan Pak Joe selanjutnya kita sudah mendekati penghujung acara nah Bapak dan Ibu sobat TPM jangan lupa di sesi tiga ini juga sudah mulai akan kami berikan link untuk feedback ya jadi Bapak Ibu silahkan mengisi ataupun scan QR pod ini ya ataupun klik bitline-nya nanti akan di-share melalui chat Zoom ya Bapak Ibu silahkan isi berikan feedback kepada kami jangan lupa tunggu sampai ada notifikasi atau pop-up message untuk mendapatkan link share g-drive terait materi yang tadi kami sampaikan ya lalu Bapak Ibu oke sudah di-share juga melalui chat Zoom ya nah jadi jangan lupa mengisi ya jika ingin mendapatkan materinya dan juga kami harapkan feedback dari Bapak dan Ibu selanjutnya kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih dan ini juga merupakan persembahan dari PPM Management ya PPM Community mungkin Bapak Ibu juga salah satu amputa telegramnya ya kami ada di social media di telegram ada PPM Community ada lima ada DRC Innovation HCM OPEX ya Leadership Talent Development di sini Bapak dan Ibu silakan bergabung di dalamnya ikut serta silakan pilih topik sesuai dengan minatnya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Sobat PPM nah selanjutnya kita juga sudah mulai berakhir juga ya sudah slide-slidenya bermunculan silakan ikuti social media kami klik YouTube-nya kalau memang mau dapat informasi terkait dengan Anda yang kemarin saya juga mewakili peserta Pak Jo yang mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu berbagi pengetahuan di sini ya terima kasih semuanya thank you ya terima kasih semoga sehat selalu dan tidak bosan kalau kami ajak kembali ya pasti-pasti baik Bapak dan Ibu Sobat PPM semoga selalu dalam keadaan sehat ya tetap kunjungi pojok pintar manajemen kami di bulan-bulan berikutnya ya terima kasih atas antusiasmenya positif dan kolaboratif selama mengikuti acara pojok pintar manajemen hari ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama tadi kami memandu acaranya ataupun saya mewakili Pak Jo juga jika ada yang kurang berkenan boleh kita berikan reaksi tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini wah dimana ini reaksi nya oke saya mengwakili pembicaraan dan tim pojok pintar mohon pamit sampai bertemu lagi Bapak dan Ibu Sobat PPM di seri pojok pintar manajemen dan kegiatan PPM komuniti lainnya selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih